bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam virtual class informatika untuk kelas 7 oke hari ini kita ada materi baru insyaallah nanti materi ini akan bu krisna jelaskan secara detail nanti kalau kalian belum jelas kalian bisa bertanya dan insyaallah materi ini juga bisa kalian praktekkan di hp kita bisa menggunakan excel yang versi online spreadsheet sama saja jadi bisa menggunakan laptop bisa juga menggunakan handphone oke kita akan mulai sebelum itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dalam mempelajari material ini dan mudah-mudahan diberikan kelancaran berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai selesai oke materi kita hari ini adalah bu krisna tunjukkan dulu sebentar kelas semester 2 kelas 8 kelas 8 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Dan bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari Nah, contoh hari ini Bu Krishna akan menggunakan rumahnya Pak Roy Pak Roy Kemudian Bu Krishna akan menghitung Luas rumahnya Itu nanti menggunakan Excel Contoh disini Ini adalah denah rumahnya Pak Roy Ada garasi Ada halaman Kemudian ada ruang tamu Ada kamar tamu Ada kamar utama Kamar anak Kamar mandi Terus ada ruang tengah Ruang dapur Disini ada kamar pembantu Dan disini adalah tempat jemuran Asumsi kita Asumsi kita Kotak-kotak ini menunjukkan meternya Jadi misalnya garasi Ini berapa meter sih? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 meter kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah kalau mencari luasnya bagaimana? Luas itu kan panjang kali lebar Berarti disini ada 6 Disini ada 6 Berarti 6 kali 6 Sama dengan 36 Nah itu nanti bisa kita masukkan ke dalam Excel Contohnya begini Kita buat datanya Misalnya Ruang tamu Itu panjangnya adalah 6 meter Lebarnya 4 meter Kemudian kita diminta untuk mencari Berapakah luas dari ruang tamu Nah di dalam Excel kita bisa menggunakan rumus Jadi kita disini tidak mengetikkan angka 24 Tetapi kita menggunakan rumus Atau formula Perhatikan disini Ketika Bu Krishna klik di angka 6 ini Maka yang muncul pada formula bar itu adalah Angka 6 Ini menunjukkan bahwa Angka 6 yang ada di Excel ini adalah Inputan manual Sebentar Jadi inputan manual Kemudian Angka yang ada disini 4 Kita lihat di dalam formula bar Ini juga 4 Berarti ini dimasukkan secara manual Jadi bukan rumus Berbeda ketika kita tempatkan pada sel E6 Ini namanya sel E6 Nah disini muncul Jadi Sama dengan C6 x D6 Hasilnya 24 Ini menunjukkan bahwa Angka yang ada di dalam sel E6 ini adalah Angka yang didapatkan dari Penulisan sebuah rumus Atau formula Dimana rumus yang digunakan adalah Rumus perkalian antara panjang x lebar Sampai disini bisa dipahami Amat bu Oke Sip Nah Kalau misalnya Kalian ada yang Ya buat apa lo bu Kita kok pusing-pusing Pakai rumus gitu ya Kalau ditulis 24 saja kan bisa Oke Kelebihan kita menggunakan rumus adalah Kita nanti bisa mengkopikan rumus ini Ke Berapapun selnya Ratusan sel pun bisa Ini kalau kita tarik ke bawah gitu ya Selama ada data disini dan disini Di kolom C dan di kolom D Maka Dia akan Menghasilkan Hasil perkalian Beda ketika kalian ngetik ini 24 gitu ya Misalnya ini saya ketik 24 Kemudian disini 16 Disini 12 dan seterusnya Nah itu nanti Kalian mengetik secara manual Kalau misalnya disini bu krisna ganti 7 Ya Maka Disini tetap 24 Padahal Hasilnya sudah berubah Itu perbedaannya Ya Jadi Kenapa kok kalian itu harus Belajar Excel Dengan menggunakan rumus Bukan mengetik manual Adalah karena Kita belajar untuk Menghasilkan Sebuah informasi Jadi ini ada data Data panjang Dimana masing-masing Ruangan ini memiliki panjang yang berbeda-beda Kemudian Kemudian kita juga ada data Lebar Ya Data lebar Nah disini Masing-masing ruang juga memiliki lebar yang berbeda-beda Berapakah luasnya Luas itu didapatkan dari Panjang kali lebar Dan gitu ya Maka kalau kita menggunakan rumus Seandainya kita mengganti angka di dalam data-data ini Maka informasi yang dihasilkan itu akan menyesuaikan dengan data Bagi saya coba kembalikan lagi ke 6 ya Apakah 28 akan berubah? Oh ternyata berubah Ini adalah informasi yang dihasilkan Ketika kita Menggunakan rumus Jadi informasi itu adalah data yang sudah diolah Ini kan data Ini data Ini data Kita olah menggunakan rumus Jadilah sebuah informasi keluaran atau output Jadi gitu ya Oke Sekarang bagaimana sih Mau menuliskan rumusnya Ini Ibu Krishna hapus dulu aja Hapus aja semua ya Nah Rumus yang pertama Kita akan menggunakan rumus perkalian Di dalam Excel itu Kalau kita mau menulis rumus Kita bisa memulai dengan Tombol sama dengan Jadi kalau ada sama dengannya Ini menunjukkan bahwa ini adalah Rumus ya Sama dengan Nah Yang akan kita kalikan itu adalah Sel C6 Ini boleh ditulis dengan begini C6 Begini boleh Atau Ya atau Kita juga bisa langsung klik pada bagian Sel C6 Ini kita klik Maka secara otomatis Dia akan Muncul Tulisan C6 Ya Nah Luas itu kan tadi panjang kali lebar Berarti C6 Kali gitu ya Nah kali Kalau di dalam Excel Kita menggunakan lambang bintang Bintang itu shift dan Angka 8 Ini bisa nanti Dipraktekan di HP Di Android bisa Kalian nanti masuknya ke Excel yang spreadsheet ya Nah disini Lebarnya adalah Berada di posisi Sel D6 Boleh kita tulis begini D6 Atau Kita langsung klik disini juga boleh Nah seperti ini Kalau sudah kita enter Maka disini Muncul Angka 24 24 itu apa 24 itu adalah Hasil perkalian Dari Panjang Dan lebar Ruang tamu Jadi kalau misalnya Bu Krishna disini Mau tak ganti Angka 10 Maka secara otomatis Disini munculnya 40 Kalau disini Diganti 20 Maka otomatis Disini akan muncul 80 Ya Jadi keuntungan Kalau kita menggunakan rumus Seperti itu Dan ini pasti benar Selama rumusnya benar Kalau gak percaya Boleh di cek 20 kali 4 Benar gak 80 Gitu ya Ini saya kembalikan dulu Nah Kalau sudah Dituliskan rumusnya Seperti ini Kita tidak perlu Mengetik ini Satu persatu Misalnya Ini ditulis Sama dengan C7 Kali D7 Misalnya Tidak perlu Seperti itu Jadi kalau misalnya Yang paling atas ini Sudah Benar rumusnya Kita klik di Sel E6 ini Kemudian Arahkan pointernya Ke kanan Sampai lambangnya Plus hitam Seperti ini Kalau sudah Kita drag Atau kita Geret Gitu ya Ke bawah Nah Sudah jadi Ya Bayangkan Kalau ini ada Data ratusan Ya Ada Ada Data ratusan Dalam sebuah tabel Kalau kalian Tidak menggunakan Rumus Maka kalian Harus Ngetikkan Satu persatu Ini Tok Ijir Dewet Ya Tok Apa ya Namanya Dihitung Sendiri 6 x 4 24 4 x 4 16 Lama Betapa Lamanya Tapi kalau Seperti ini kan Sangat Simple Sekali Iya kan Jadi ini Sangat Simple Sekali Cukup Dituliskan Satu rumus Saja Sudah Kita bisa drag Ke bawah Selesai Cuma berapa detik Satu detik Selesai Iya kan Sampai disini Ada yang mau Ditanyakan dulu Sudah jelas Belum Halo Sudah jelas Sudah Oke Kalau belum jelas Tanya Loh ya Nanti Kalau gak Tanya Bu Krishna Gak ngerti Sudah Paham Apa Belum Oke Dalam Ya Rumus Apa Bu Gimana Atmaja Rumus Rumus Yang tadi Oke Bu Krishna Ulangi Ya Bu Krishna Ulangi Bu Krishna Ulangi Ini Bu Krishna Bu Krishna Dalet dulu Jadi Di dalam Rumus Aritematika Itu ada Perkalian Ada Penjumlahan Ada Pembagian Ya Nah Rumus Rumus itu Rumus Aritematika Dasar itu Bisa kita Gunakan Dalam Microsoft Excel Contoh Ketika kita Akan Mengalihkan Ya Ruang Ruang Tamu Ini Dimana Ruang Tamu Panjangnya Adalah 6 Lebarnya Adalah 4 Ya Berapakah Luas Yang bisa Kita Dapatkan Nah Disini Tinggal Kalau Ditulis Itu kan Gini Luas Sama Dengan Panjang Aduh Sorry Panjang Kali Lebar Kan Gini Kalau Kita Tulis Secara Bahasa Ya Nah Kalau Ditulis Di dalam Excel Bagaimana Tinggal Begini Arahkan Saja Dulu Kursor Ya Ini Pada Sel Yang Ingin Kita Tuliskan Rumusnya Kalau Di Layarnya Bu Krista Ini Sel E6 Ya Tuliskan Saja Disini Rumusnya Adalah Sama Dengan Dulu Sama Dengan Panjang Nah Panjang Sel C6 Sel C6 Kenapa C6 Minggu Kemarin Sudah Bu Krishna Jelaskan Karena Disini Adalah Pertemuan Antara Kolom C Dan Baris Ke 6 Itu Namanya Sel Sama Dengan Sel C6 Kali Kalau Kali Kita Bisa Menggunakan Shift Dan Angka 8 Jadi Bintang Sama Dengan C6 Kali Kalinya Itu Pake Bintang Ini Adalah D6 Jadi Kalau Dibaca Sebetulnya Ini Bacanya Gini Luas Sama Dengan C6 Itu Panjang Panjang Kali D6 Apa Lebar Jadi Jadi Kalau Tulisan Huruf Ini Kita Terjemahkan Kedalam Excel Itu Begini Hasilnya Sama Dengan Sel C6 Kali Sel D6 Sel C6 Itu Adalah Panjang Sel D6 Itu Adalah Lebar Kalau Sudah Kita Enter Seperti Ini Jadi Hasilnya Sudah Kelihatan Ini Hasilnya Bener Enggak Kalau Misalnya Luas Itu Panjang Kali Ber 6 Kali 4 Itu Hasilnya 24 Betul Enggak Kira Betul Ya Kita Cek Dulu Sebelum Rumusnya Kita Turunkan Ini Kita Ganti Lebarnya Saya Ganti 10 Misalnya Sekarang Yang Diganti Lebarnya Ini Tadi 24 Kalau Saya Enter 10 Nah Dia Sudah Berubah Jadi 60 Kenapa 60 Karena Angka 60 Ini Didapat Dari Perkalian Dari C6 D6 Paham Enggak Atmaja Paham Oke Pinter Sekarang Sekarang Kalau Sudah Rumusnya Sudah Benar Seperti Ini Diklik Saja Dulu Di E6 Kalau Sudah Kita Drag Jadi Ngedrag Nggak boleh Gini Kalau Plusnya Putih Begini Kita Ngeblok Sebetulnya Tapi Kalau Diarahkan Ke Pojok Kanan Sehingga Bentuk Plusnya Itu Berwarna Hitam Ini Berarti Kita Mau Mengkopikan Formula Atau Rumusnya Nah Gini Ya Sudah Muncul semua Ini Kalau Tak Kembalikan Ke Angka 4 Maka Disini Otomatis Dia Akan Berubah Jadi 24 Bisa Dipahami Ya Atmaja Ya Oke Ada Lagi Yang Mau Bertanya Silahkan Yang Mau Bertanya Ada Sudah Jelas Oke Sekarang Kalau Sudah Jelas Bu Krishna Akan Melanjutkan Pada Soal Berikutnya Nah Ini Tadi Kita Sudah Menghitung Berapa Luas Ruang Tamunya Kamar Utamanya Kamar Anak Jadi Dari Denah Ini Kita Bisa Melihat Berapakah Hasil Dari Luas Masing-masing Ruang Ya Nah Disini Kamar Tamu Kamar Pembantu Terus Sampai Tempat Jemuran Nah Kita Ingin Tahu Berarti Berapa Luas Rumah Luas Bangunan Milik Pak Roy Semuanya Itu Berapa Gitu Nah Kalau Kita Akan Menjumlakan Seluruh Seluruh Angka-angka Ini Ya Luas-luas Ini Maka Kita Bisa Menggunakan Rumus Sama Dengan Sam Ya Jadi Tulisannya Ini Boleh Menggunakan Huruf Besar Boleh Menggunakan Huruf Kecil Sam Karena Disini Adalah Apa Ya Data-datanya Ini Diambil Dari Ring Kemarin Sudah Belajar Ring Ring Itu Sebentar Ring Itu Pertemuan Baris Dan Kalau Begini Sudah Dipelajari Berarti Ring F F 9 Sampai Dengan Ring H 13 Jadi Kalau Luas Seluruh Tanah Cara Simple Boleh Menggunakan Ini Sama Dengan Ini Cara Simple Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Boleh Seperti ini Boleh Jadi Untuk aritematika Kita Menggunakan Rumus Kali bagi Plus Min Kita Jumlahkan Secara Manual Begini Boleh Oh Tidak Mau Bentar Bentar Oh Ya Kita Jumlahkan Manual Seperti Ini Boleh Kenapa Boleh Karena Memang Luas Seluruh Tanah Atau Bukan Tanah Luas Seluruh Bangunan Ini Bangunan Eh Benar Tanah Ya Karena Disini Kan Ada Tempat Jemuran Dan Halaman Ini Juga Tidak Ada Bangunannya Luas Seluruh Tanah Adalah 186 Dimana Angka 186 Ini Kita Dapatkan Dari Penjumlahan Luas Masing Ruang Dan Tanah Jadi Misalnya Disini Ruang Tamu 24 Nanti Akan Ditambahkan Dengan Kamar Utama Yang 16 Luasnya Kemudian Kamar Anak 12 Dan Seterusnya Sampai Dengan Tempat Jumuran Yang Luasnya Adalah 12 Meter Persegi Maka Kalau Seluruh Angka Ini Kita Jumlahkan Hasilnya Adalah Ini Kita Tidak Pakai Sam Dulu Ya Sam Itu Insya Allah Pertemuan Besok Aja Biar Tidak Bingung Jadi Ada Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Perkalian Perkalian Sekarang Kita Belajar Tentang Penjumlahan Jadi Jumlahkan Seperti Ini Ada Rumus Yang Lebih Simpel Tapi Nanti Kita Bahas Minggu Depan Saja Ini Fokus Ke Aratmatika Dulu Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Dulu Sudah Jelas Belum Sudah Sudah Oke Nah Sekarang Kalau Misalnya Kita Ganti Disini Ruang Tengah Saya Ganti 10 Maka Ini Nanti Kan Berubah 10 Saya Enter Disini 50 Maka Luas Tanah Juga Akan Berubah 211 Misalnya Gitu Ya Kemudian Ini Saya Ganti 6 6x3 Hasilnya Adalah 18 Maka Disini Juga Akan Berubah Menjadi 217 Jadi Kalau Kita Menggunakan Rumus Ya Keuntungannya Adalah Berapapun Data Yang Di Ubah Itu Akan Secara Otomatis Juga Merubah Data Apa Hasil Informasi Yang Dikeluarkan Jadi Kalau Kita Mau Ganti Disini Kembali Lagi Kelima Maka Informasi Yang Dihasilkan Berubah Lagi Dan Ini Sesuai Dengan Data Yang Kita Masukkan Jadi Informasi Keluaran Atau Output Ini Akan Menyesuaikan Data Yang Ada Di Dalam Sini Itu Adalah Keuntungannya Keuntungan Yang Kedua Adalah Apa Keuntungan Yang Kedua Adalah Bisa Mengefisien Waktu Jadi Kalau Misalnya Datanya Itu Ada Ratusan Gitu Ya Atau Ribuan Gak Masalah Karena Kita Menggunakan Rumus Sehingga Kita Tinggal Drag Saja Kebawah Rumus Sudah Terkopi Semua Itu Untuk Luas Seluruh Tanah Tadi Mana Angka Yang Bu Krishna Ganti Ini Lagi Oke Sekarang Ada Pertanyaan Matematika Biasanya Ada Pertanyaan Semacam Ini Jika Kamar Anak Ada Tiga Berapakah Jumlah Luas Kamar Anak Seluruhnya Kamar Anak Itu Ini Kamar Anak Kan Ini Kamar Anak Kan Ini Jika Kamar Anak Ini Ada Tiga Tiga Buah Kamar Anak Maka Berapakah Luas Kamar Anak Seluruhnya Maka Cara Yang Bisa Kita Gunakan Gimana Kira Kira Kalau Disuruh Menghitung Kayak Gitu Ini Ada Kamar Anak Panjang Sekian Lebar Sekian Luasnya Sekian Kalau Ada Pertanyaan Jika Kamar Anaknya Ada Tiga Berarti Jumlah Luas Kamar Anak Seluruhnya Ada Berapa Ada Yang Bantu Bu Krishna Cara Mencarinya Gimana 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 Cara Nyarinya Sembilan Dikali Tiga Sembilan Dikali Tiga Sembilan Dikali Tiga Sembilan Itu Apa Sembilan Luas Luas Luasnya Siapa Kamar Luas Kamar Anak Kemudian Dikalikan Dengan Tiga Namanya Siapa Imro Atul Husna Kelas 7G Absen 16 Oke Oke Benar Sekali Yang Disampaikan Oleh Imro Atul Husna Jadi Jadi Kalau Kita Mencari Luas Kamar Anak Seluruhnya Seumpama Anaknya Ada Tiga Maka Kita Cukup Mengalihkan Sembilan Ini Dikalikan Dengan Tiga Ya Jadi Luas Kamar Seluruhnya Adalah Sembilan Yang Ini Sembilan Ini Merupakan Luas Kamar Anak Luas Satu Kamar Anak Dikalikan Dengan Tiga Karena Kita Butuh Tiga Kamar Apakah Ada Yang Bisa Membantu Bu Krishna Kira-kira Rumusnya Bagaimana Di Excel Ada Tidak Jadi Tak Bantu Ya Jika Kamar Anak Ada Tiga Berapa Jumlah Luas Kamar Seluruhnya Nah Ini Tak Bantu Di Sini Luas Kamar Seluruhnya Sama Dengan Luas Per Kamar Eh Luas Per Anak Dikalikan Tiga Nah Ada Yang Bisa Bantu Bu Krishna Ini Ada Enggak Gampang Loh Jadi Kita Akan Mencari Luas Kamar Seluruhnya Dalam Pertanyaan Ini Loh Ya Dalam Pertanyaan Ini Dimana Luas Kamar Seluruhnya Ini Didapatkan Dari Hasil Luas Kamar Anak Dikalikan Tiga Luas Kamar Anak Kan Ini Dikalikan Tiga Berarti Rumusnya Gimana Tuh Ada Yang Bisa Bantu Bu Krishna Kalau Pas Seperti Ini Poin Tinggi Ya Siapa Namanya Siapa Silahkan Itu Rumusnya Saya Tadi Iya Gimana Coba Gimana Rumusnya Kira-kira Bu Krishna Harus Ngetik Apa Gimana 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 Satu Satu Dulu Satu Satu Dulu C3 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 Kali D3 Terus Terus Siapa C3 C3 Kali D3 C3 Kali D3 C3 Itu kan Panjang Kamar Anak D3 Lebar Kamar Anak Sedangkan Berarti Itu kan Hasilnya Adalah Hasilnya Adalah Satu Kamar Anak Kan Padahal Kita Butuh Tiga Kamar Anak Berarti Rumusnya Gimana Dalam 9x3 9x3 Berarti Rumusnya Gimana Yang Harus Bu Krishna Ketik Apa Nih E Kalau Nulis Rumus Excel Kita Pakai Apa Dulu Kalau Mau Nulis Rumus Di Excel Kita Pakai Apa Dulu C6 Kali D6 C6 Kali D6 C6 Itu Ruang Tamu Loh Ini D6 D6 Itu Ruang Tamu Panjang Ruang Tamu D6 Itu Lebar Ruang Tamu Yang Kita Butuhkan Itu Kamar Anak Ini Yang Yang Kita Butuhkan Buku Ya C8 Kali C8 8 Kali 8 Dari Mana Dapatnya 8 C8 Kali 8 D8 C8 Kali D8 Terus Itu Kan Baru Satu Kamar Anak Butuhnya Butuhnya Bu Krishna Tiga Tiga Kamar Anak Karena Anaknya Tiga Maka Bu Krishna Butuh Tiga Kamar Anak Gimana Ini Perhatikan Di Sini Luas Kamar Yang Dibutuhkan Ini Biar Tidak Bingung Gini Luas Kamar Yang Dibutuhkan Luas Kamar Anak Yang Dibutuhkan Nah Gini Luas Kamar Anak Yang Dibutuhkan Adalah Luas Kamar Anak Kali Tiga Gimana Ya E8 Dikali Tiga Gimana Gimana E8 Dikali Tiga E8 Dikali Tiga Betul Sekali Tapi Rumusnya Nulisnya Gimana Nibu Krishna Nulisnya Gimana Kalau Mau Nulis Rumus Di Excel Kita Awali Dengan Apa Dulu Sama Dengan Terus Gimana E8 E8 Terus Tanda Pintang Terus Ika Iya Betul Sekali Namanya Siapa Ini Hiranya Tanaya Hiranya Tanaya Hiranya Tanaya Kelas Berapa Kelas 7H Absen 23 23 Iya Betul Sekali Pinter 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 Banget Betul Ya Jadi Luas Kamar Anak Yang Dibutuhkan Itu Kan Sama Dengan Luas Kamar Anak Dikali Tiga Sedangkan Luas Kamar Anak Di Sini Posisinya Luas Kamar Anak Itu Ada Di E8 Kemudian Tinggal Kita Kalikan Tiga Jadi Rumusnya Adalah Sama Dengan E8 Dikali Tiga Betul Pinter Oke Sekarang Kita Bu Krisna Kasih Challenge Dulu Bu Krisna Kasih Challenge Kalau Misalnya Bu Krisna Itu Butuh Karena Ini Ada Anaknya Banyak Ada Pembantu Bu Krisna Pengen Bikin Kamar Mandinya Dua Kira-kira Rumusnya Gimana Kamar Mandinya Dua Jadi Bu Krisna Pengen Membuat Kamar Mandi Ini Dua Supaya Cukup Buat Serumah Ada Yang Bisa Bantu E E 12 E 12 E 12 Tanda Bintang 2 E 12 Tanda Bintang 2 Berarti E 12 Itu kan Luas Kamar Mandi Dikalikan Dengan 2 Pintar Namanya Siapa Veila Siapa Veila Tanuhita Veila 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 7i Nomor 29 7i Nomor 29 Oke Good Pintar Banget Perlu Challenge Lagi Gak Iya Bu Iya Oke Sekarang Cepet Cepet Ya Rebutan Karena Kalau Pas Point Gini Point Gede Banget Ini Misal Ini Ruang Tamunya Itu Ada 24 Meter Persegi Karena Bu Krishna Itu Mau Bikin Tambahan Satu Kamar Mandi Berarti Kan Ini Harus Tak Kurangi Bagaimana Rumus Jika Bu Krishna Ingin Mengurangi Luas Ruang Tamu Dikurangi Luas Kamar Mandi Misalnya Bu Krishna Ingin Mengurangi Luas Luas Ruang Ruang Tamu Dikurangi Dengan Luas Kamar Mandi Untuk Cluenya Ya Di Excel Itu Kalau Misalnya Kali Itu Ditulis Menjadi Bintang Kalau Bagi Ditulis Menjadi Per Kalau Tambah Ya Tambah 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 Tetap Eh Sorry Sorry Tambah Disini Juga Tambah Kalau Kurang Disini Juga Kurang Jadi Seperti Ini Ya Nah Ini Jadi Kalau Kali Ya Tetap Kali Kalau Kalau Kali Itu Bintang Kalau Bagi Itu Per Ya Kemudian Kalau Plus Itu Plus Kalau Min Itu Min Bagaimana Rumus Ketika Bu Krishna Ingin Mengurangi Luas Ruang Tamu Dikurangi Dengan Luas Kamara Mandi Rumus Bagaimana Ada Yang Bisa Bantu Bu Krishna 6e Dikurangi 12e 6e Bukan 6e E6 Bukan 6e E6 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 Tak tulis ini ya Sama dengan E6 Terus Dikurangi E7 E7 Pinter Banget Alhamdulillah Siapa Ini Namanya Nazla Nazla Kelas 7G 7G Absen 27 27 Oke Pinter 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 Mau challenge Lagi Mau Oke Sekarang Sebentar Angkanya Ben Cantik Angkanya Ben Cantik Gini Bagaimana Caranya Seandainya Luas Seluruh Tanah Ini Bu Krishna Bagi Menjadi Masing-masing 4 Meter Jadi Luas Seluruh Tanah 208 Ini Tak Kapleng-kapleng 4 Meter 4 Meter 4 Meter Gimana Caranya Hasilnya Ada Berapa Jadi Luas Seluruh Tanah Kan Ini 208 Nah Bu Krishna Pengen Luas Seluruh Tanah Ini Tak Bagi Menjadi 4 Meter 4 Meter 4 Meter Berarti Berapa Hasilnya Ada Yang Bisa Bantu Ayo Ayo Siapa E 17 Bagi 4 E E E 17 Dibagi 4 Dibagi 4 Berarti Nulisnya Gimana Bu Krishna Nulisnya Sama Dengan Terus Sama Dengan E E 17 Betul Terus Terus 4 Pinter Banget Siapa Namanya Rayhana Fadiah Rayhana Fadiah Kelas Berapa 7 I Absen 24 24 Bener Banget Pinter Jadi Kalau Mau Membagi Itu Kita Bisa Menggunakan Rumus Garis Miring Per Ini Satu Lagi Satu Lagi Bagaimana Rumusnya Jika Bu Krishna Ingin Halaman Rumah Itu Jadi Lebih Lebar Lagi Lebih Luas Lagi Dengan Cara Menggabungkan Antara Halaman Dengan Tempat Jemuran Jadi Halaman Luas Halaman Tak Gabungkan Dengan Luas Tempat Jemuran Berarti Rumusnya Gimana U Ya E15 Rumusnya Bukusan Nulis apa Dulu Sama Dengan E15 E15 Oke Ditambah Ditambah Tadi sama Apa Tempat Jemuran Tempat Jemuran Berarti E11 E11 Pinter Banget Iya Betul Jadi Kalau Mau Menggabungkan Supaya Lebih Luas Yang di Depan Halaman Mau Tak Gabungkan Dengan Tempat Jemuran Berarti Tinggal Luas Dari Halaman Ini Bu Krishna Jumlahkan Dengan Tempat Jemurannya Namanya Siapa Nesya Nesya Kelas 7i 7i Absen 21 21 Oke Pinter Terima kasih Sekali Nah Sekarang Ini Ini Yang Butuh Pemikiran Lebih Agak Detil Lagi Jika Kamar Anak Ada Tiga Kamar Mandi Dua Dan Kamar Pembantu Dua Berapakah Luas Tanah Seluruhnya Berarti Bagaimana Rumusnya Ada 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 Mulai Agak Rumit Ya Iya Karena Kalian Sudah Tinter Tinggal Naik Naikkan Aja Challenge Rumusnya Sama Itu Rumusnya Sama Dengan Sama Dengan Tak Tulis Ini Sama Dengan E Delapan Dikali Tiga E Delapan Dikali Tiga Ditambah Ditambah E Tujuh Dikali Dua E Tujuh Mana E Tujuh E Tujuh Bener E Tujuh E Tujuh Tuh Ini Loh E Berarti Ini Loh Bener Gimana Bener Gak Ayo Bener Gak Oh Iya Gimana 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 Coba Tadi Tadi kan Kamar Anak Terus Kamar Mandi Kamar Mandi Ada Di sel Berapa 12 12 12 Maaf 12 Ya Selek Tak ubah Dulu E 12 Terus Dikali 2 Dikali 2 Terus Ditambah Ditambah E 10 E 10 Dikali 2 Dikali 2 Sudah 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 Nah Benarkah hasilnya Segini Benarkah hasilnya Segini I Iya Bu Bu Krishna Permudah Hampir benar Sebetulnya Ini Luas Kamar Anak Itu kan E 8 Kali 3 Nah Luas Kamar Anak Mau dijumlahkan Dengan Luas Kamar Mandi Maka Ini Dikasih Kurung Dulu Aja Gini Biar Mudah Nah Ini Dikurung Kurung Gini Nah Supaya Dia Operasinya Hanya Disini Berlaku disini Disini Pertanyaannya Adalah Berapakah Luas Tanah Seluruhnya Berapa 240 240 Dapatnya Dari mana Dapatnya Dari mana Dapatnya dari mana Dua Kemudian ada Kamar Pembantu Dua Ditambah lagi Kamar Pembantu Dua Berapakah Luas Tanah Seluruhnya Nah Tadi kan Luas Tanahnya Segini Tapi Karena Ada Perbedaan Ini Kamar Anaknya Ternyata Ditambah Jadi Tiga Kamar Mandi Jadi Dua Kamar Pembantu Jadi Dua Pastikan Luas Seluruh Tanah Akan Berbeda Berarti Gimana Gimana Tadi Yang jawab Ini Namanya Siapa Nazla Nazla Oke Gimana Nazla Hampir Benar Ini Semua Ini Adalah Ini Nah Jika Kamar Anak Ada Tiga Kamar Mandi Dua Dan Kamar Pembantu Dua Itu Rumusnya Ini Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Berapakah Luas Tanah Seluruhnya Berarti kan Luas Tanah Seluruhnya Adalah Ini Semua Ditambah Dengan Luas Seluruh Tanah Kan Berarti Gimana Rumusnya Gimana Bu Ini Semuanya Ini Kan Gini 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 Bagi ke Awalnya Dulu Luas Seluruh Tanah Kan Sekian 208 Itu Luas Seluruh Tanah Sebelum Ditambah Tambah Itu 208 Sekarang Ada Penambahan Kamar Anak Ada Tiga Kamar Mandi Ada Dua Kamar Pembantunya Dua Berarti Luas Seluruh Tanah Sekarang Berapa 208 Dikurangi Jumlahnya Yang itu Kamar Anak Kamar Mandi Kamar Kamar Pembantu Bener Dikurangi Ditambah 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 Bu Bu Krishna Butuh Kalau Mau Nambah Kamar Anak Kamar Mandi Kamar Pembantu Berarti Bu Krishna Butuh Luas Tanah Diperluas Kan Kalau Dikurangi Kan Harus Ditambah Iya Iya Berarti Rumusnya Gimana 208 Ditambah 55 Gini loh Ini kan Kamu sudah Bener nih Rumusnya Ini sudah Bener loh ini Tinggal Diapakan Dijumlahkan Dijumlahkan Dengan Seluruh Tanah Berarti Buk Krishna Lulisnya Gimana Sama Dengan Ini Sudah Sama Dengan Oh Iya Ini Terus Tinggal Diapakan Ditambah 208 Ada Di 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 Iya Pinter Banget Ya Jadi Gini Ya Jadi E8 Kali 3 Ditambah E12 Kali 2 Ditambah E10 Kali 2 Namanya Siapa Nek Nasla Ya Iya Oke Jadi Sebetulnya Excel Excel Itu Ternyata Seru Ketika Kita Benar Benar Bisa Memanfaatkannya Ya Jadi Kalau Ngitung Ngitung Gini Enak Oh Kamarnya Dikurangi Kamarnya Ditambah Misalnya Itu Itu Enak Banget Ya Beda Kalau Kalian Ngetiknya Manual Taktik 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 Dihitung Manual Wah Lama Ya Lama Banget Gitu Oke Sekarang Challenge Lagi Satu Ya Eh Gimana Sebentar Kalau Misalnya Buk Krishna Ingin Mengurangi Luas Ruang Tengahnya Dikurangi 20 Meter Caranya Gimana Luas Ruang Tengah Buk Krishna Kurangi 20 Meter Berarti Caranya Adalah E 11 Kurangi 20 E 11 Kurangi 20 Oke Namanya Siapa Kayana Fadillah Oke 7i24 Pinter 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 Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Enggak Yang Mau Bertanya Ada Tidak 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 Untuk Membuat Ini Kemarin Sudah Dijelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Bagaimana Memberikan Bingkai Atau Border Bagaimana Memberikan Apa Ini Warna Dan Lain Lain Sudah Kan Ya Sudah Jelas Sudah 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 Oke Sekarang Challenge Kalian Nanti Membuat Tabel Untuk Tugasnya Tabel Seperti ini Tetapi Nanti Disini Bukan Angka Angkanya Sesuaikan Dengan Angka Yang di rumah Jadi Kalian Di rumah Itu kan Ada Denahnya Masing-masing Rumah Si A Dengan rumah Si B Itu kan Tidak Sama Misalnya Ruang Tamu Kalian Itu Panjangnya 10 Meter Kali 5 Meter Misalnya Begitu Karena Rumahnya Gede Banget Kan Berarti Nanti Disini Angkanya Diganti Misalnya 10 Kali 5 Begitu Ya Terus Ada kamar Utama Enggak Ada kamar Anak Enggak Kamar Tamu Enggak Coba Nanti Kalian Buat Ya Di Excel Seperti Ini Bu Kalau Saya Enggak Punya Itu Gimana Ya Enggak Punya Apa Namanya Komputer Enggak Punya Laptop HP Saya Enggak Bisa Oh Tenang Jangan Berkecil Hati Karena Bu Krishna Lebih Mematangkan Konsepnya Boleh Kalian Buat Di Buku Ya Di Buku Atau Semuanya Di Buku Aja Enggak Apa Biar Biar Adil Semua Membuatnya Di Buku Biar Adil Semuanya Membuat Di Buku Kalau Di Buku Berarti Kalian Harus Menambahkan ABC Seperti Ini Terus Di Ada Kotaknya Jadi Kalian Kotak-kotak Sendiri Nah Disini Misalnya Ada Nomor Ada Nama Bangunan Panjang Lebar Dan Luas Ini Ditulis Di Buku Tulis Saja Kemudian Kalau Ditulis Buku Tulis Itu Persis Sama Yang Di Excel Itu Tidak Karena Data Ruang Tamu Kalian Beda Beda Ini Kan Contoh Tidak ABC Itu Juga Ditulis Iya Biar Memudahkan Kalian Biar Kalian Nanti Tau Misalnya Nanti Gini Ya Mengerjakannya Sebentar Ini Kopikan Dulu Aja Biar Enggak Bentar 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 Misalnya Gini Ini Tak Gini Kan Dulu Misalnya Seperti Ini Nanti Kalian Yang Diisi Ini Dan Ini Diisi Manual Pada Bagian Ini Kalian Kosongi Dulu Kemudian Disini Dituliskan Nomor Satu Luas Ruang Tamu Gitu Misalnya Sama Dengan Apa Rumusnya Misalnya Rumusnya C Berapa C 6 Adalah Sama Dengan C D D D D 6 Misalnya Begini Ini Contoh Jadi Kenapa kok Bu Krishna Minta Kalian Tulis Supaya Kalian Tidak Lupa Rumusnya Nomor 2 Luas Kamar Utama Gini Luas Kamar Utama Adalah C Berapa C 7 Kali D 7 Gini Terus Sampai Di nomor Ini Sampai Di sini Luas Tempat Jemuran Misalnya Gitu Jadi Kalian Nanti Akan Terbiasa Oh Rumus Ini Walaupun Nanti Pada Saat Kalian Bekerja Di Excel Ini Tidak Perlu Ditulis Semua Cukup Satu Di sini Kemudian Kalian Drag kebawah Kan Sudah Selesai Tapi Untuk Supaya Konsepnya Benar Benar Mateng Kalian Nanti Tulis Satu Satu Seperti Ini Paham Ya Paham Bu Aku Mau Tanya Yang Angka Setelah Kiri Sendiri Itu Juga Ditulis Yang Dari 6 7 8 Iya Ini Ditulis Kenapa Karena Ini Menunjukkan Barisnya Kan Angka Ini Dengan Angka Ini Beda Kan Kalau Angka Ini Angkanya Nomor Kalau Yang Disini Ini Kan Baris Baris 6 Kan Gitu Oh Iya Panjang Panjang Sama Lebarnya Itu Nomor 1 Sampai 11 Dikali Bu Gimana Maksudnya Kan Itu kan Itu kan Yang Luas Luangan Tau Adalah C 6 D 6 Berarti Sampai Nomor 11 Dikali Iya Iya Jadi ini Sampai Disini ya Nomor 11 Misalnya Nomor 11 Tempat Jemuran Adalah Gitu ya Sama Dengan Apa Rumusnya Ini Berarti C 16 Kali D 16 Iya Benar Gini ya Jadi nanti Begini Ya Begini Semua 1 2 3 4 5 6 Gitu Ya Ini ditaruh Di bawahnya Aja Enggak Enggak Di pinggir Kanannya Nanti Tambah Ruat Nanti Yang luas Seluruh Tanah Itu juga Ditulis Iya dong Luas Seluruh Tanah Kan ya Berarti Disini Misalnya Luas Seluruh Tanah Sama Dengan Gimana Tadi Caranya Ditunjukkan Bu Krishna Berarti Kan Tinggal Dijumlahkan Dijumlahkan Dari E 6 Ditambah E 7 Dan Seterusnya Sampai E 16 Berarti Luasnya itu Tidak ditulis Sementara Maksudnya Gimana Tidak ditulis Dalam M Meter Persegi Ya Sementara Tidak ditulis Iya Yang ini Kan kosong Yang ini Kan kosong Atau Tulis Angka 50 16 Tidak 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 Yang penting Ada Keterangan Ini Ada Keterangan Ini Luas Ruangan Tamu Adalah C6 D6 Berarti Bu Kisah tahu Oh ini Berarti Kamu sudah Paham nih Untuk Mencari Luas Berarti Dicari Dari Panjang Ruang Tamu Dikalikan Lebar Ruang Tamu Gitu Oh Iya Paham ya Jadi Seperti itu Nah Sampai Dengan Luas Seluruh Tanah Luas Seluruh Tanah Adalah Ya Ya Gimana Ada yang Tanya Dalam Ya Gimana Gimana Silahkan Yang bertanya Aku mau Tanya Bu Keisah ya Silahkan Berarti Yang tabel Itu Ditulis Bu Ya Tabelnya Ini Ditulis Di Buku Yang Di tabel Itu Ditulis Di Buku Betul Jadi Nanti Di Buku Kalian Tulis Ya Itu Tabel Itu Ditulis Di Buku Iya Tabelnya Ditulis Di Buku Bebas Bebas Dikasih Warna Boleh Gak 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 Yang Ditulis Bu Yang Sama Yang Ini Bu Ruang Tamu Juga Gimana 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 Kok gak jelas Kok gak jelas Kok gak jelas Jadi gini Dikasih warna Dikasih warna Boleh Tidak juga Gak apa-apa Yang penting Yang penting Ruangan-ruangan Ini Disesuaikan Dengan Ruangan Rumah Kalian Masing-masing Kalau Misalnya Di rumah Itu Gak ada Kamar Pembantu Berarti Gak usah Pakai Kamar Pembantu Kalau Misalnya Kamarnya Ada Lima Berarti Kamu Ini Ada Lima Berarti Menurut Rumahnya Sendiri Kalau Misalnya Gak ada Garasi Gak usah Ditulis Betul Kalau Gak ada Garasi Berarti Gak usah Ditulis Ini Disesuaikan Dengan Rumah Kalian Masing-masing Jadi Tiap Anak Pasti Beda Yang Dibuat Itu Cuma Tabelnya Pak Yang Bawah Itu Kan Ada Tulisan Tadi Itu Juga Ditulis Seperti Oh Yang Ini Ini Gak usah Ini Gak usah Yang Cuma Tabelnya Sampai Sini Aja Gini Jadi Cuma Luasnya Per Ruang Berapa Terus Luas Seluruh Tanah Berapa Gitu Aja Ada Lagi Yang Mau Tanya Jadi Nanti Per Anak Pasti Beda Karena Rumahnya Kan Beda Beda Desainnya Gak Mungkin Sama Terakhir Dikumpulkan Hari Jumat Nanti Bu Krishna Kasih Di Google Classroom Ya Untuk LKPD Ini Nanti Rekamannya Bu Krishna Upload Ke Youtube Jadi Yang Gak Bisa Hadir Hari Ini Bisa Ikut Belajar Nanti Bu Krishna Upload Ke Youtube Link Bagikan Di Google Classroom Terus Untuk Tugasnya LKPD Nanti Juga Di Upload Insya Allah Hari Ini Akan Di Upload Semua Tapi Sabar Yang Penting Kalian Sudah Tugasnya Apa Ya Ya Bu Ada lagi Yang Mau Tanya Ya Untuk Catetan Di Daftar Hadir Itu Setiap Kali Pertemuan Pasti Ada Daftar Hadir Itu Nanti Tolong Di 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 Google Classroom Tolong Di Isi Terus Yang Untuk Hari Ini Nanti Bu Krishna Sebentar Bu Krishna Siapkan Dulu Untuk Apa Itu Namanya Absen Sebentar Sebentar Yang Mau Tanya Lagi Silahkan Ya Mumpung Masih Ketemu Kemudian Yang Belum Menggunakan Akun Pembelajaran Akun Yang Dari Pemerintah Itu Tolong Dipakai Karena Akun Itu Ada Paket Paket Gratis Kuotanya Jadi Kalau Kita Menggunakan Akun Pembelajaran Ya Di Google Meet Itu Nanti Kalian Kuota Yang Terpakai Itu 0 0 Jadi Free Makanya Bu Krishna Ini Menggunakan Google Meet Dan Diupayakan Kalian Menggunakan Akun Belajar Dot ID Ya Benar Benar Ini tanggal 6 Ya 6 Yang Mau tanya Lagi Silahkan Ada Sambil Publisna Membuatkan Absen Daftar Daftar Hadir Untuk Zoom Google Meet Ter Ter Ya Tidak. Tidak. Terima kasih telah menonton. 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 ada lagi yang mau ditanyakan tugasnya ditulis di buku tulis kemudian nanti di foto ingat supaya enteng diubah ke pdf buku sudah menunjukkan caranya di pertemuan sebelumnya diubah dulu ke pdf baru di upload nanti buku tulis sediakan link untuk kalian upload tugasnya kalau punya di kelas folio boleh? boleh, malah lebih bagus kalau di folio kan bisa lebih lebar lebih panjang kertasnya ya boleh kalau tidak ada folio boleh pakai buku tulis yang jelas harus ditulis tangan kalian sendiri-sendiri ya bisa difoto dibiasakan setiap hari sabtu itu ngecek Google Classroom ada informasi apa kalau informasi itu dalam bentuk tagihan dalam artian misalnya daftar hadir itu kan ada ada tagihan kalian nisi kalian nisi jadi biasanya bukrisna akan memberikan feedback dulu jadi misalnya besok bukrisna cek siapa nih yang sudah nisi kok ada yang belum itu biasanya bukrisna kasih balasan dulu segera diisi ada gitu enggak? di Google Classroom kalian ada kan komentar dari bukrisna misalnya kalian mengisinya tepat waktu atau kalian belum mengisi gitu ada ya ada bu nilainya berapa itu selalu bukrisna berikan feedbacknya jadi tolong kalian supaya kalian nilainya itu bisa bagus-bagus semua ya dan supaya bukrisna tahu apakah materi ini sudah dipelajari atau belum maka kalian tuliskan feedbacknya disana jadi kalian berikan apa ya balasan tapi kalau sudah dinilai jangan dikembalikan lagi banyak itu anak-anak yang sudah dinilai dikembalikan lagi bukrisna sampai bingung ini layar bukrisna kelihatan apa nih kelihatan apa layar bukrisna google classroom google classroom ya google classroom oke sekarang kita cek ya mulai dari 7f 7f ada anak-anak 7f disini ini ini nanti ya kalian tolong diganti jadi menggunakan akun yang belajar id ini sudah pakai belajar id ini yang kayak gini ya nah kalau yang atas-atas ini belum nanti tolong kalian semua masuk menggunakan akun belajar id di google classroom masing-masing ya supaya kalian tidak terbebadi kuota internet nanti ya karena akan gratis gimana itu berarti akun yang classroom itu diganti itu namanya akun yang di classroom ini kan akun menggunakan email pribadi ya ini menggunakan akun pribadi nanti ini ini tidak usah dihapus jangan dihapus dulu ya tapi kalian masuk lagi menggunakan akun belajar id jadi kalian buka dulu emailnya menggunakan belajar id terus nanti masuk ke google classroomnya menggunakan belajar id belajar id itu dimana bu 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 akun belajar id itu dimana kan sudah dikasih di kelas masing-masing dulu sudah dikasih loh di grup WA informatika sudah ada dulu sudah bu kristna bagikan loh semuanya misalnya gak pakai itu gak apa-apa bu karena ini adalah program dari pemerintah maka kita ya kita harus ngikut pemerintah termasuk bu kristna ini kan pakenya nah ini kalau kalian lihat bu kristna pakenya akun belajar id juga ya kenapa kita harus pakai akun belajar id supaya kalian itu kuota internetnya bisa gratis gitu loh kalau misalnya linknya dikirim lagi bisa gak link apa link itu buat akunnya itu di grup WA sudah hilang tau gak tau nanti aku lihat dulu dicek dulu ya nanti kalau ada temennya yang masih nyimpen boleh di share di grup WA masing-masing itu ya dicek dulu saya boleh siapa ini saya dalam panduan neraka dari kelas 7G bu oke silahkan saya masih belum masuk grup informatika di WA masih belum masuk namanya siapa penempat neraka dari kelas 7G kok baru sekarang aduh tapi udah masuk classroom belum sudah oh sudah ya bentar bentar coba tak masukkan udah nyimpen belum ya siapa namanya tadi penempat neraka dari kelas 7G pandu kayaknya bukirsa belum nyimpen deh coba ano ya jabri bukirsa ya nanti tak tambahkan kemarin itu saya sudah WA bukirsa sebentar sebentar coba sekarang WA lagi coba soalnya WA nya bukirsa tuh banyak banget paling ketindih ini banyak sekali soalnya coba kamu cat coba sudah belum sudah belum oh ini ya oke 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 galeng pandu anorraga sebentar 7G nomor 15 bentar ya aku krishnasef dulu galeng foto profilnya tolong diganti ya foto profilnya sudah sudah masukkan galeng terima kasih bu sama-sama ada lagi yang mau bertanya sudah cukup cukup ya ada lagi yang mau tanya tidak 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 ada tidak ada ya oke oke nah itu belum di mute soalnya makanya bu grisna bisa dengar suaramu oke anak-anak alhamdulillah banget kita sudah bisa belajar bareng pagi ini ya pastikan kalian untuk aktif baik di grup WA kelas informatika ya maupun di classroom tanyakan yang kalian tidak paham jangan diam saja terus pesen bu krishna begini karena kalian itu grup kelas di bu krishna kan banyak ya grup kelas saja ada 10 yang informatika yang informatika saja belum lagi grup kelas lain ya nah bu krishna minta kalian jangan japri satu-satu jangan bu krishna sudah menyediakan grup informatika per kelas itu gunakan karena kalau japri pasti banyak yang tidak terbalas soalnya itu ratusan chat setiap hari bu krishna kadang sampai bingung mana dulu yang mau tak balas ya tapi insyaallah kalau pertanyaannya di grup akan bu krishna balas pasti akan didahulukan untuk membalas ya paham ya jadi gunakan grup informatika itu benar-benar untuk diskusi yang tidak paham silahkan bertanya ya insyaallah akan dengan senang hati bu krishna balas oke ini nanti langsung akan bu krishna upload ke youtube ya linknya akan bu krishna bagikan di classroom kemudian yang belum mengisi daftar hadir segera karena nanti kalau daftar hadir sudah bu krishna bagikan di kelas berarti kalian dianggap tidak ikut google meet ya apakah ada poin tambahan kalau ikut google meet ya karena kalian berjuangnya lebih besar berarti rewardnya juga lebih besar kan gitu ya adilnya begitu ya ini roomnya ada 100 tapi yang ikut tidak ada 100 ya seolah kalau google meet itu di semua android ada kalau google meet dan ini juga enteng apalagi kalau pakai akun dari pemerintah itu 0 ya kuotanya 0 oke anak-anak marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama alhamdulillah terima kasih sekali atas kehadirannya bu krishna mohon maaf jika ada kekurangannya salam buat orang tua kalian di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh jaga kesehatan semuanya ya ya terima kasih oke bye 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 Terima kasih.